Pemirsa diduga akibat pengerjaan las dan menyambar tiner tiga bangunan toko material di Cianjur, Rabu Sore, Ludes terbakar. Bahkan karyawan toko pun terjebak di dalam kobaran api. Beginilah api yang terus membesar membakar tiga bangunan toko material di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kota pada Rabu Sore. Empat mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Namun hingga tiga jam lamanya api terus membesar di bagian belakang toko karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Menurut salah satu karyawan toko, awalnya api berasal dari percikan pengerjaan las besi di bagian bawah toko. Tiba-tiba api membakar tiner dan bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar. Warga juga melaporkan adanya karyawan toko yang masih berada di atas diduga terjebak di dalam kobaran api. Sementara itu petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan tersebut langsung mencari karyawan toko yang terjebak. Namun api yang masih membesar, petugas belum bisa menemukan karyawan yang terjebak api. Ini Nungu Padang, yang ujung sini Nungu Padang. Itu ada berapa korban di sana Pak? Belum, belum. Tapi tadi pas melihat. Belum 100% ada korban, cuma tadi saksi dari teterangan dari pekerja, katanya ada teriakan, minta tolong, dan ada suara awal korban. Ada karanya suara cewek. Tadi kan teterangan satu cewek, dua cowok. Berarti kalau misalnya emang ada satu cewek berarti yang di sini. Petugas nantinya akan melakukan pencarian ke dalam toko setelah api padam dan dilakukan pendinginan untuk memastikan keberadaan korban.